Inti pedang gelap ditebang, terbentuk dari tangan kanannya. Itu sangat tajam dan kuat, surga meluap dengan cahaya gelap. Sihau bergeser keluar, sayap kunpeng di belakangnya menyebar, menutupi langit dan awan, sangat besar tanpa akhir. Mereka menyebar, membangkitkan energi Indan Yang. Setelah bertabrakan, gumpalan kabut kacau meledak keluar. Boom! Serangan ini meledakan kehampaan. Ketika inti pedang berwarna hitam dan sayap kunpeng berpotongan, percikan api beterbangan kemana-mana. Sial! Energi pedang luap, suara memekakan telinga terdengar di udara. Sementara itu, bulu emas menutupi langit di sisi Sihau, menetralkan segalanya. Namun, segera setelah itu, keadaan menjadi menyusahkan. Seluruh tubuh anak kegelapan ilahi bersinar, semua jenis teknik berharga meletus dan menyapu ke depan. Itu karena kali ini, kekuatan yang digunakan Sihau terlalu besar, sayap kunpeng seperti awan emas, menutupi langit dan menyembunyikan bulan, menyerang seluruh tubuh pihak lain. Ini seperti menusuk sarang lebah, membuat dagingnya secara naluriah melepaskan kekuatan, memicu beragam teknik berharga. Semuanya terhubung bersama, meletus sepenuhnya. Sungguh luar biasa menakjubkan. Jelas sekali bahwa Sihau melakukan ini dengan sengaja. Dia sedang menyelidiki seluruh tubuh anak kegelapan ilahi, menolak untuk percaya bahwa tubuh ini memiliki simbol-simbol mengerikan yang tersegal di setiap bagiannya. Pasti ada kelemahannya. Kalau tidak, jika itu hanya serangan, dia punya metode lain yang belum digunakan. Boom! Awan gelap melonjak, teknik berharga terjalin, secara tak terduga menghasilkan suara tulisan suci. Mereka berasal dari tubuh anak kegelapan ilahi. Sangat menakutkan. Chua! Sihau bergeser secara horizontal, terus menggunakan teknik yang berharga. Cahaya melonjak, benar-benar meledak keluar, menenggelamkan anak kegelapan ilahi, menghasutnya selangkah lebih maju, membuat tubuhnya bersinar, seolah terbakar. Harus dikatakan bahwa dia penuh percaya diri, bersemangat dengan lawan baru ini. Apa yang dia pikirkan bukanlah bagaimana cara cepat melenyapkan lawannya, melainkan mencoba memahami segala sesuatu tentang dirinya. Mayat kuno era arcaik, bahkan mungkin berasal dari era besar sebelumnya, ini membuatnya cukup tertarik. Chua! Sihau hanya bisa menghela nafas. Tubuh fisik pihak lain terlalu menakutkan, hanya respon naluriahnya yang mampu melenyapkan kelompok jenius. Secara otomatis menampilkan teknik yang berharga, kokoh dan tidak membusuk, secara alami tidak terkalahkan. Banyak orang melihat bahwa meskipun anak kegelapan ilahi hanya berdiri di sana dan tidak mengambil tindakan, membiarkan semua penonton menyerangnya, masih akan sulit untuk menjatuhkannya. Sebaliknya, merekalah yang akan dibantai. N, ada beberapa area yang tidak bersinar, tanpa simbol dan teknik berharga yang keluar. Mungkinkah ini wilayah yang relatif lebih lemah, kata Sihau. Ini adalah hasil dari serangan komprehensifnya. Ketika dia melihat masih ada beberapa area yang redup di tubuh anak kegelapan ilahi, tidak menunjukkan reaksi apapun, dia berspekulasi bahwa inilah titik lemahnya. Ketika dia memikirkan hal ini, Sihau berhenti bergerak. Dia kemudian memindahkan seluruh kekuatan tubuhnya, menyerang dengan kejam. Dengan suara kiang, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi berwarna emas. Di sekujur tubuhnya, bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya terlihat, semuanya tergantung di kehampaan. Mereka terlalu cemerlang, seolah-olah perbendaharaan ilahi muncul di dunia, mengguncang alam roh emas. Ini adalah turunan dari teknik kunpeng, perwujudan kekuatannya yang kuat. Semua bulunya adalah pedang dewa, totalnya ada 100 ribu bulu. Mereka berdiri di sekitar Sihau. Membunuh. Sihau meraung. Aliran energi abadi di sekujur tubuhnya juga bergerak. Dia dengan gila-gilaan mengambil tindakan. 100 ribu bulu dewa emas dengan cepat membesar pada saat ini, semuanya begitu besar hingga seolah menopang langit dan bumi, menjulang tinggi di antara dunia ini, menghubungkan tanah dan langit. Setiap pedang bulu ini sangat besar. Saat mereka menembak ke depan bersama-sama, mereka tidak menusuk, melainkan menghantam musuh. Terlebih lagi, hal itu dibuat berdasarkan hukum alam. Mereka terjalin bersama, menutupi langit dan bumi. Dengan hukum pedang alami, mereka membangun tungku. Tungku pedang. 100 ribu pedang besar, pancarannya membentuk hukum alam, membangun tungku. Adegan ini misterius dan megah, menyegil anak kegelapan ilahi di dalam tungku. Energi pedang yang tak ada habisnya berputar-putar, memasuki tungku, mulai menyerang. Itu seperti cahaya pedang, tetapi juga seperti api, menyala di sini. Ini, terlalu menakutkan. Wajah orang-orang yang menonton di kejauhan menjadi pucat. Sebuah tungku yang terbuat dari pedang, hukum alam terjalin di dalamnya, pemandangan seperti ini benar-benar mengejutkan dunia. Siapa yang bisa menghentikan ini? Banyak tubuh talenta luar biasa yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi tegang, terus-menerus mundur. Mereka merasa seolah-olah mereka sendiri sedang berjuang melawan tungku itu. Boom, boom. Sepuluh ribu pedang dikirim. Di dalam tungku yang sangat besar, cahaya tak berujung mengalir ke sana kemari, semuanya menyerang tubuh anak kegelapan ilahi. Percikan terbang ke segala arah. Apa, sekuat ini? Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tubuh ini menakutkan, tapi bisakah menghentikan energi pedang sebanyak ini? Tidak diragukan lagi, agar teknik Kun Peng mencapai level ini, itu sudah cukup untuk disebut sebagai teknik yang fatal. Lupakan transformasi lainnya, hanya tungku pedang ini saja yang akan mengejutkan dunia. Boom. Suara yang sangat besar terdengar dari luar. Semua orang merasa ngeri. Tungku pedang itu transparan, sehingga pemandangan di dalamnya bisa dilihat. Sesosok sedang menyerang, membombardir tungku pedang dengan tinjunya. Dia menahan pancaran pedang. Meskipun tubuhnya bersinar, menggunakan teknik berharga yang tak ada habisnya untuk mempertahankan diri, dia masih dipaksa dalam situasi pasif. Dia bertahan. Seseorang berteriak ketakutan. Itu karena setelah beberapa saat berlalu, tubuh anak kegelapan ilahi tidak tertandingi, masih belum ditebang. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kekuatan tinjunya menjadi lebih besar, menghantam tungku pedang hingga berbunyi weng-weng. Tungku tersebut dipukul hingga tiba-tiba menjadi bergelombang, bentuknya terus berubah. Pemandangan itu sungguh mencengangkan. Di luar, Sihau berdiri di langit, seratus ribu pedang bulu emas berputar sepenuhnya secara diagonal, ujungnya mengarah ke depan. Dia sendiri berada di dalam hutan pedang ini, perkasa dan masih seperti seorang raja. Membunuh. Sihau mengeluarkan teriakan ringan. Tungku pedang tiba-tiba berubah, menampilkan hukum alam, berubah menjadi energi pedang untuk menyerang area khusus di tubuh anak kegelapan ilahi. Darah itu redup, tidak bersinar. Pada saat yang sama, Sihau sendiri bergerak, karena tungku energi pedang semakin memastikan area di mana tubuh pihak lain tidak dapat melepaskan teknik berharga. Sudah waktunya untuk pindah. Antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh. Seolah-olah ombak besar sedang melanda. Itu karena saat Sihau menukik ke bawah, seratus ribu pedang bulu emas bergerak juga, semuanya menyerbu ke arah anak kegelapan ilahi. Kamu pikir kamu bisa melihat menembus diriku, mampu membunuhku? Anak kegelapan ilahi tertawa dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya gelap. Untayan energi abadi itu menyatu dengan tubuhnya, membuatnya tampak seperti matahari hitam. Perubahan mengejutkan terjadi. Di tubuh anak kegelapan ilahi, area yang awalnya tidak bersinar menjadi lebih cemerlang dari matahari. C. Salah satu daerah itu mengeluarkan seberkas cahaya merah beraneka warna. Simbol bersinar menyilaukan, akhirnya membentuk lonceng kecil yang dengan cepat menuju Sihau. Sangat cepat. Inilah yang dipikirkan semua orang, mata mereka sama sekali tidak mampu menangkap lintasannya, hanya melihat bayangannya. Kemudian, suara bel berbunyi di langit dan bumi. Sial! Itu adalah lonceng kecil berwarna merah tua, bukan benda asli, melainkan terbentuk dari hukum alam. Suara yang dikeluarkannya mengguncang para penggarap di langit sampai mereka jatuh, darah menetes keluar dari ketujuh lubang. Astaga, teknik berharga macam apa ini? Semua orang terkejut, segera melarikan diri. Ini terlalu menyeramkan. Bahkan dari jarak sejauh ini, mereka masih diserang tanpa pandang bulu. Kuat! Segera setelah itu, bel kecil berwarna merah berbunyi sekali lagi. Namun, bukan gelombang lonceng yang dilepaskan, melainkan teriakan pedang. Lonceng itu berubah menjadi pedang kecil, melepaskan riak aneh yang dengan panik menyerbu Sihau. Ini adalah teknik soul fall, sesuatu yang telah lama hilang dalam warisan. Sungguh menakutkan. Daging anak kegelapan ilahi sebenarnya memiliki simbol seperti ini. Saat itu, orang seperti apa dia? Beberapa orang dengan pengetahuan dan pengalaman luas berteriak ketakutan. Ketika semua orang mendengar ini, semua ekspresi mereka berubah. Teknik soul fall sangat aneh, mampu membunuh roh primordial seseorang. Itu langsung masuk ke dalam kesadaran ilahi, cangkang daging seseorang tidak mampu menghentikannya. Baru saja, itu hanya riak, namun sudah melukai beberapa kultifator yang relatif lebih lemah, jadi bisa dibayangkan serangan seperti apa yang dihadapi Huang. Jenis teknik berharga ini adalah yang paling menakutkan. Apakah roh primordial itu? Itulah yang menunjang jejak kehidupan seseorang. Setelah tersebar, itu akan menjadi akhir dari segalanya, terhapus dari keberadaan. Lonceng merah kecil, di mata semua orang, menjadi sumber teror. Apakah menurut Anda area redup adalah kelemahan? Kamu salah, itu adalah tempat di mana aku sudah bisa melepaskan teknik berharga, tempat yang paling kuat. Anak kegelapan ilahi tertawa dingin, mengejek Si Hao. Si Hao tahu bahkan tanpa dia mengatakannya. Teknik soulfal dan teknik berharga lainnya sangat kuat, pengoperasiannya tidak terhalang. Area yang paling kuat hanya ini. Anda ingin menghalangi saya hanya dengan teknik soulfal yang sepele? Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut. Si Hao berdiri di sana dengan percaya diri. Teknik berharga anak kegelapan ilahi tiba-tiba terhenti oleh penghalang cahaya. Si Hao mendukung satu-satunya jalan surgawinya, dan kemudian kekuatan petir dan kunpeng beroperasi, berkonsentrasi padanya. Simbol-simbol muncul satu demi satu di satu-satunya jalan surgawinya, bersinar terang seperti bintang. Dia sudah lama ingin mengukir simbol pada satu-satunya jalan surgawinya. Ini hanyalah permulaan dari usahanya, namun sudah menunjukkan kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Boom! Kemudian, cahaya bencana surga juga ditambahkan. Namun, hanya sejauh ini yang bisa dia lakukan. Ini semua masih dalam tahap percobaan. Segalanya menjadi tidak stabil, jalur surgawinya menjadi sedikit terdistorsi. Membunuh! Si Hao berteriak keras. Satu-satunya jalur surgawinya bersinar dan terbakar, secara tak terduga terpisah darinya, terbang ke depan. Itu mengelilingi bel kecil dan lainnya, melenyapkan mereka sepenuhnya. Terlebih lagi, satu-satunya jalur surgawinya berubah menjadi pilar simbol cahaya, dan kemudian menyerbu ke arah anak kegelapan ilahi. Boom! Sayangnya, tubuh orang ini terlalu aneh, melampaui batas levelnya. Dia hanya mengeluarkan erangan. Teknik-teknik berharga dilepaskan, meletus sepenuhnya, menghentikan serangan ini. Si Hao mengambil inisiatif menyerang. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda bisa tetap tidak bisa dipecahkan. Alisnya berdiri tegak, sekarang marah. Ayo, Huang! Orang lain mungkin takut padamu, tapi di mataku, kamu bukanlah apa-apa. Kalau bukan karena tidur selama ini, seratus ribu orang sepertimu akan terbunuh hanya dengan hembusan nafasku. Anak kegelapan ilahi mengejek. Pada saat ini, dia mengungkapkan penampilan aslinya, kabut dunia bawah berhamburan. Dia mengenakan baju besi hitam emas, wajahnya putih-pucat, memiliki kecantikan yang tidak normal. Membunuh! Dia mengeluarkan teriakan, lalu bergegas mendekat. Dua sosok berkelok-kelok melintasi langit dan bumi, saling bertabrakan dengan intens. Wang! Dengan menyerang seluruh tubuhku, memaksa tubuhku untuk menunjukkan kekuatan secara naluriah. Apakah kamu mencoba menghabiskan kekuatanku? Namun, aku harus mengecewakanmu. Tubuh fisik saya tidak tertandingi, tidak akan pernah lelah. Anak kegelapan ilahi diejek. Saya hanya penasaran dengan tubuh Anda, ingin melihat apakah Anda memiliki bagian yang berguna sebagai referensi, tapi kecewa, jadi saya tidak akan membuang waktu lagi. Sihau berkata dengan dingin. Boom! Teknik-teknik berharga bertabrakan, sangat mengejutkan. Saya ingin melihat metode apa yang Anda miliki. Anak kegelapan ilahi tidak takut. Meskipun kamu memiliki banyak teknik berharga, itu hanya terukir di dagingmu, jadi aku tidak bisa mempelajarinya. Meskipun tubuh fisikmu luar biasa, namun tetap saja itu adalah mayat manusia, jadi aku tidak bisa memasak dan memakannya. Artinya tidak ada yang baik di dalamnya, hanya sampah. Mati saja! Sihau berteriak. Ketika kata-kata ini terdengar, tidak hanya mata anak kegelapan ilahi yang menjadi dingin, banyak penonton yang juga tercengang. Sebuah pedang muncul di tangan Sihau. Itu adalah tubuh pedang yang terbentuk dari kombinasi simbol reinkarnasi, simbol cahaya bencana surga, serta teknik makhluk tertinggi bawaan ketiga. Saat pedang ini muncul, angin dan awan berubah, dunia kehilangan warna. Untayan energi abadi Sihau juga melilitnya, membuat pedang ini semakin luar biasa. Kecepatannya terlalu cepat, kecepatan ekstrim kunpeng, teknik penarikan bumi ke inci, dan sayap petir menyatu, melebihi alasan normal, mengelilinginya saat dia menyerang anak kegelapan ilahi. Di bawah suara bum, beberapa bagian tubuh anak kegelapan ilahi tiba-tiba mengeluarkan darah, hingga dua area tertembus. Semua orang terkejut. Bahkan tubuh huat seperti ini akan hancur. Mereka tidak berani mempercayainya. Kelemahanmu justru pada area yang bersinar, area yang bisa mengeluarkan teknik berharga, kan? Kamu tidak bisa menyembunikannya. Sihau berkata dengan dingin. Daerah-daerah itu telah rusak seiring berjalannya waktu, sehingga dapat ditembus. P.U. Anak kegelapan ilahi memuntahkan seteguk darah gelap, tubuhnya terbang keluar, menerima luka serius untuk pertama kalinya. Hanya mayat, namun berani bersikap sombong di depan wajahku, terlalu percaya diri. Kamu pikir kamu ini siapa? Sihau berteriak. Saat dia menukik ke bawah lagi, pedang di tangannya sangat tajam. Setelah suara P.U.P.U., hamparan simbol tersebar, menyerang bagian vital anak kegelapan ilahi. Boom! Anak kegelapan ilahi menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, tapi masih terlalu sulit untuk mempertahankan dirinya sendiri. Semua orang gemetar. Teknik berharga macam apa ini, tanpa diduga membuat tubuh anak kegelapan ilahi menjadi lemah begitu cepat, sehingga agak sulit untuk menahannya. Sihau juga tercengang. Teknik berharganya berisi cahaya bencana surga, reinkarnasi, dan kemampuan lainnya, jadi selama mereka mencapai targetnya, mereka akan segera pecah. Meskipun tubuh di depannya tidak dapat bertahan, ia masih mengalami beberapa pukulan, sungguh mengejutkan. Ah! Anak kegelapan ilahi mengeluarkan raungan, menyerang dengan kejam. Kuat! Sihau juga mengeluarkan pedang abadi. Awalnya aku ingin melihat apa yang istimewa darimu, apakah aku bisa menggunakan tubuhmu sebagai referensi, tapi aku kecewa. Lebih baik jika kamu melanjutkan perjalananmu lebih cepat. Di tangan kanannya ada inti pedang yang dipadatkan dari teknik tertinggi miliknya, sementara tangan kirinya memegang inti pedang abadi. Kedua pedang itu bergerak, kekuatannya tak terhentikan. Membunuh! Teriak anak kegelapan ilahi, terus bertarung. Bahkan setelah mencapai langkah ini, dia masih bertukar 500 gerakan lagi dengan Sihau. Tubuhnya sangat aneh, mengeluarkan teks tulang dari waktu ke waktu. Peo! Sihau memotong lengan kanannya. Kelemahannya sangat mencolok, sesuatu yang telah dia sadari selama beberapa waktu. Lengan yang patah melepaskan hamparan warna hitam, terbang keluar. Iya? Sihau terkejut. Setelah lengan yang patah itu terbang, ia dengan cepat terbang mundur, ingin sembuh. Tubuh ini sembuh terlalu aneh. Kamu masih ingin menghubungkannya? Lupakan! Kedua pedangnya bergerak, memotong lengan itu menjadi beberapa bagian, serta melukai tubuh utamanya secara serius. Peo! Kemudian, Sihau membagi dua bagian pinggangnya. Bagian atas tubuhnya terbang keluar. Tiba-tiba, suara kitab suci terdengar dari kehampaan. Di ujung langit dan bumi, ada sosok buram yang duduk di sana. Suara kitab suci yang tidak jelas terdengar di tempat ini. Saat ini, jiwa semua orang gemetar, semuanya ketakutan, ingin sujud menyembah. Kuil ilahi! Kitab suci bumi ke sembilan surga, itu adalah anak suci kuno. Seseorang berkata dengan suara gemetar, mengetahui siapa yang datang. Kamu bebas mendatangiku. Mereka yang berani melawanku, aku akan menebasnya satu demi satu. Sihau berteriak. Dia menahan suara kitab suci, tidak merasa terganggu olehnya. Dia bergegas maju lagi, dan dengan suara peo, dia membelah dada anak kegelapan ilahi. Hanya saja, dia sedikit mengernyit. Tubuh itu terlalu jahat. Bahkan dalam keadaan seperti ini, anggota tubuh yang patah dan bagian lainnya masih ingin berkumpul kembali dan dipasang kembali. Peo! Sihau tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Pedang di tangannya menyatu, memotong kepala anak kegelapan ilahi darah terciprat tinggi ke udara. Energi pedang tak terbendung, cahaya dingin menerangi semuanya. Pedang Sihau memenggal kepala anak kegelapan ilahi. Bagian atas tubuhnya yang tanpa kepala terbang keluar, darah hitam berhamburan keluar. Seberapa mendominasi ke hal ini? Bahkan seseorang sekuat anak kegelapan ilahi telah dipenggal kepalanya. Bagaimana ini tidak membuat orang lain menggigil ketakutan? Para penonton merasa seperti tercekik. Cici! Cahaya ilahi tercurah seperti air terjun. Pertarungan masih belum berakhir. Daging anak kegelapan ilahi sangat aneh, bersinar meskipun telah dipotong, semua jenis simbol muncul. Sial! Sial! Antara langit dan bumi, suara dering logam memekatkan telinga. Sejumlah besar teknik berharga terbang kemana-mana, menutupi langit dalam cahaya ilahi. Semua ini dilepaskan oleh tubuh anak kegelapan ilahi dan mereka mendarat di pedang abadi-abadi. Sihau tetap tidak takut. Dia menemukan kelemahan anak kegelapan ilahi, jadi dia bergerak maju dengan pedang di tangan. Setelah beberapa kali sayatan, darah berwarna hitam keluar lagi. Setiap orang harus mengakui bahwa anak kegelapan ilahi memiliki cangkang daging yang sangat mengejutkan, di beberapa tempat bahkan lebih menakutkan daripada tubuh emas enam zang. Tidak hanya tidak membusuk, ada kekuatan aneh yang melonjak. Suara memekatkan telinga bergemuruh. Aliran darah muncul, mengalir keluar dari hati anak kegelapan ilahi. Dengan cepat berubah menjadi merah tua, dan kemudian kembali menjadi hitam, menutupi langit dan bumi, menutupi area di sekitar Sihau. Peng! Sihau mengangkat tangannya. Teknik berharga kaisar petir meledak dan meledak ke arah luar. Busur petir mengalir keluar seperti lautan, menghancurkan semua darah berwarna hitam, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Selain itu, dia maju dengan pedang di tangan, menebas secara horizontal dan membelah secara vertikal. Cahaya pedang menyala, bersinar cemerlang seperti aliran bintang. Peo! Tubuh anak kegelapan ilahi yang hancur-hancur berkeping-keping lagi. Terlebih lagi, pada saat itu, Sihau dengan cepat menyerang dengan pedangnya, membuat tubuh anak kegelapan ilahi dan bagian lainnya terus-menerus pecah, memotongnya menjadi beberapa bagian. Weng! Sebuah gunung perak runtuh, membuat gua kosong masuk. Ini secara tak terduga terbentuk dari sebuah simbol, yang datang dari Cakrawala. Anak suci kuno yang misterius berdiri di sana, tubuhnya tidak jelas saat dia melantunkan kitab suci. Tekst tulang berasal dari arah itu. Sial! Sihau menggerakkan pedangnya, menghantam gunung perak yang terbentuk dari simbol, mengirimkannya terbang keluar. Selain itu, hal yang lebih mengerikan terjadi. Dalam kehampaan, sederet gunung besar melayang, diantaranya termasuk yang berwarna emas, yang melepaskan energi ungu, yang memiliki cahaya gelap yang meluap ke langit. Semua energinya melonjak, membuatnya terasa seolah-olah laut bintang sedang runtuh. Ini adalah 108 simbol, dan ketika dihubungkan bersama, mereka membentuk gunung. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, ia akan melihat sesuatu yang menyerupai gelang. Anak suci kuno melantunkan kitab suci. Dia sendiri tidak datang, menggunakan kitab suci untuk menghalangi Sihau, tidak mengizinkan dia membunuh anak kegelapan ilahi. Itu, kitab suci sembilan surga ke sepuluh bumi, yang dikenal sebagai teks ilahi yang tak tertandingi. Semua orang terguncang. Kitab suci kuno ini tidak ada bandingannya, terlihat jelas dari namanya saja. Reputasinya telah mengguncang masa lalu dan masa kini. Ini hanyalah bagian pembuka dari kitab suci, anak suci kuno hanya membaca sekitar 100 karakter, namun sudah seperti ini, menunjukkan kekuatan yang paling kuat, membuat jiwa seseorang berdenyut dan bergetar. Mata Sihau menjadi dingin. Dia memegang pedang abadi di tangannya, tidak merasa takut. Energi pedang yang luar biasa ditembakkan, satu tebasan satu pukulan, membuat semua kitab suci tersebar dan meledak dalam kehampaan. Anak suci kuno sangat kuat. Tubuh aslinya bahkan belum datang, namun sudah ada metode yang menentang surga. Seseorang berkata sambil menghela nafas, tidak tahu apakah tubuh aslinya akan turun untuk berperang hebat melawan Huang. Jelas sekali bahwa setelah kematian Gumeng, seseorang mengirim pesan kepada anak suci kuno, memicu kemarahannya. Huang, sangat mendominasi, menghadapi begitu banyak musuh dan bahkan berani menghadapi lebih dari satu orang aneh kuno, betapa gagah dan heroiknya ini. Seseorang berkata, semua orang menganggup. Terlepas dari hasil pertempuran ini, nama Huang akan mengguncang imortal Ancien. Ini terlalu kejam. Dia berdiri di sana sendirian dengan pedang di tangan, menunggu beberapa orang aneh kuno muncul, keberanian macam apa ini. Berapa banyak orang yang berani bertindak seperti ini? C. Cahaya pedang memancar keluar. Si Hao tidak pernah berhenti bergerak, menyebarkan kitab suci itu dan meretas tubuh anak kegelapan ilahi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, mencegahnya untuk bergabung kembali. Astaga, berapa bagian tubuh anak kegelapan ilahi yang dipotong-potong? Sekarang sudah bisa dicincang. Semua orang tidak percaya bahwa anak kegelapan ilahi, yang dikenal memiliki daging yang tidak bisa dipatahkan, sebenarnya sedang dipotong dadu oleh seseorang. Darah hitam memercik keluar, pemandangan yang begitu mengejutkan membuat wajah semua orang menjadi pucat. Hanya ada satu kepala yang terus mundur, tidak dibelah, dengan dingin mengawasi musuh. Bagus sekali. Sekelompok ahli dunia bawah tanah muncul dan berteriak keras. Ada beberapa yang mengabaikan keselamatan pribadi, bergegas mengambil tindakan terhadap si Hao, ingin menyelamatkan anak kegelapan ilahi. Peo. Si Hao tidak mengatakan apapun. Pedangnya tersapu, disertai dengan energi abadi putih bersih, membelah kelompok ahli klan dunia bawah yang bergegas ke pinggang. Mereka kemudian pecah sedikit demi sedikit, berubah menjadi kabut berdarah. Ini terlalu kuat, hanya satu serangan yang memusnahkan sekelompok ahli. Inilah tepatnya mengapa mereka yang mengambil langkah itu sangat menakutkan. Yang lain tidak bisa menandingi kekuatan mereka. Dengan energi abadi, sama saja dengan melampaui batas atas, mampu mengabaikan kerumunan. Zeng Zeng. Si Hao mengayunkan pedangnya, terus mengayunkannya puluhan ribu kali sekaligus, memotong daging anak kegelapan ilahi hingga tingkat yang tidak dapat dikenali dan benar-benar berantakan. Terlebih lagi, pancaran pedang melesat langsung ke kepalanya, terus menerus menembus. Sial. Suara mengerikan terdengar. Ketika pedang si Hao mendarat di tulang depannya, secara tak terduga menghasilkan suara bergetar seperti ini. Tengkoraknya tidak diragukan lagi adalah bagian yang paling menakutkan dan kokoh. Percikan beterbangan kemana-mana, pelangi pedang mengalir deras demi deras. Setelah serangkaian bentrokan, tengkorak anak kegelapan ilahi akhirnya retak juga. Apa, tubuh dan dao anak kegelapan ilahi akan terhapus? Semua orang merasa ngeri. Ada beberapa yang mengatakan bahwa tidak mungkin tubuhnya tidak bisa dipecahkan, tapi apa yang mereka lihat hari ini telah lama melampaui pemahaman semua orang. Membunuh. Si Hao berteriak keras. Dengan pedang abadi di tangannya, dia melepaskan serangan paling mengerikan. Dengan suara Chi, energi abadi melingkar, pancaran pedang bergolak. Dengan suara Peu, kepala itu akhirnya terbelah seluruhnya. Darah hitam menyembur keluar, kabut bawah tanah menyelimuti udara. Sungguh aneh sekali. Tidak baik. Pikiran Si Hao bergetar, merasakan semua rambut halusnya berdiri tegak. Indera ilahi nalurinya sangat tajam. Ada bahaya yang akan datang. Itu adalah. Semua orang terguncang. Di batas Cakrawala, sosok samar di Cakrawala masih melantunkan kitab suci, namun dia juga mengulurkan tangan besarnya, menamparnya ke arah ini. Itu terlalu menakutkan. Pegunungan di bawahnya, jika dibandingkan dengan tangan besar itu, terasa terlalu kecil, tidak berarti apa-apa. Lengan ini terbentang di langit, berasal dari Cakrawala, mengelilingi segalanya. Anak suci kuno mengambil tindakan, menampilkan teknik berharga yang tercatat dalam kitab suci 9 surga ke 10 bumi untuk menekan Si Hao. Langit runtuh, retakan hitam meluas kemana-mana. Mata Si Hao menjadi dingin. Dia tidak mundur, terus maju. Aliran energi pedang melesat ke langit, menebas tangan besar menakutkan yang menutupi 9 langit dan bumi ke 10. Kemudian, pedang lain menebas kabut dunia bawah, ingin melenyapkan roh primordial anak kegelapan ilahi. Sial! Dalam kegelapan, percikan api berterbangan dengan cara yang mencolok. Cahayanya menyebarkan seluruh kabut. Pupil Si Hao dengan cepat berkontraksi. Di dalam kepala yang terbelah, tidak ada roh primordial, melainkan kuali kecil berwarna hitam yang sangat kuno. Fluktuasi yang mengejutkan muncul darinya. Emas abadi, itu adalah kuali yang ditempa dari emas abadi. Kuali kecil ini tidak besar, dan sudah lama rusak seiring berjalannya waktu. Itu tertutup retakan dan dipenuhi aura kuno. Namun, meskipun demikian, hal itu tetap saja mengintimidasi, seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas prasejarah yang paling menakutkan. Weng! Kuali kecil itu menyala, mengirimkan energi roh primordial. Selain itu, cahaya gelap kuali ini meletus, melepaskan fluktuasi yang meluap-luap, mengguncang dunia. Kuali yang mengerikan, kualitasnya tidak terbayangkan. Bagaimana itu dibawa ke immortal ancient? Ada yang tidak beres, rusak, hanya memiliki fluktuasi, sulit untuk menyingkat simbol lengkap, tidak dapat menampilkan kekuatan apapun. Di kejauhan, semua orang sangat terguncang. Tidak diragukan lagi ini adalah kuali dari era arcaik, yang sebelumnya terkubur bersama, kini muncul kembali di dunia ini. Itu secara tak terduga dikeluarkan dari emas abadi gelap, nilainya tidak dapat diperkirakan. Bahkan akan sulit bagi makhluk abadi untuk menemukan materi surgawi yang tak tertandingi ini. Boom! Tangan besar di langit menampar, menghantam si hau lagi. Itu adalah kekuatan ilahi yang ditunjukkan oleh kitab suci 9 surga ke 10 bumi. Pada saat yang sama, roh primordial dalam kuali hitam kecil itu bersinar, mengaduk artefak magis saat bergerak, membuat kuali kecil itu menghantam si hau, auranya menakutkan. Si hau menggerakkan pedangnya secara horizontal, pertama-tama meledakan tangan besar itu ke dalam kehampaan, dan kemudian menebas ke arah kuali kecil emas abadi gelap. Peo! Darah bersemi, warnanya sangat cerah. Si hau bergerak ke samping, tapi tubuhnya masih terkena pedang. Punggung bawahnya tertusuk, luka keluar dari dadanya. Darah mengalir keluar. Orang di belakangnya mengayunkan pedangnya, ingin menghancurkannya hingga berkeping-keping. Energi pembunuh memasuki tubuhnya. Itu terlalu menakutkan, segera menghilangkan sedikit kekuatan hidup si hau, yang berasal dari pedang dan menyebar ke segala arah. Hong! Tubuh si hau mulai terbakar seperti tungku besar, melepaskan simbol-simbol yang cemerlang, menyerang di belakangnya. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti sambaran petir, segera menghilang. Dia melepaskan dirinya dari pedang suci yang berlumuran darah, dan berdiri di kejauhan. Teks tulang dan api ilahi berkobar di sekujur tubuhnya, darah di dadanya merah dan berkilau. Pemandangan yang mengerikan. Orang aneh kuno di negeri surgawi. Wajah si hau menunduk. Baru saja, dia telah disesatkan. Dia sudah merasakannya sejak lama, tapi dia berpikir bahwa bahayanya berasal dari tangan besar anak ilahi kuno, dan kemudian dia berpikir bahwa itu mungkin adalah kuali kecil berwarna hitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa raja negeri surgawilah yang bersembunyi di kegelapan, melancarkan serangan fatal ini pada saat kritis. Energi pembunuhan itu terlalu mengerikan. Hal ini mendatangkan malapetaka di tubuhnya, hampir merobek seluruh otot dan arteri di tubuhnya, menghancurkan semua tulangnya, menyedot esensi spiritual dagingnya hingga kering. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ali Sihau berdiri vertikal, mata surgawi Marshal Dao miliknya seperti dua matahari kecil, melepaskan simbol yang menerangi langit dan bumi. Dia melayang di udara, menerobos kehampaan, memotong jalan mundur raja negeri surgawi. Kemudian, sosok tak jelas itu muncul, berdiri di sana dengan pedang suci yang berdarah. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa orang aneh kuno di negeri surgawi mengambil tindakan lagi. Dia melanggar prinsipnya. Dikabarkan bahwa jika dia gagal sekali, dia akan mundur ke kejauhan. Aku tidak pernah menyangka dia akan melancarkan serangan kedua. Negara surgawi, demi membunuh Huang, menyerang untuk kedua kalinya hari ini. Terlebih lagi, yang mengejutkan adalah dia berdiri di kehampaan, tubuhnya tidak jelas, bertarung hebat melawan Huang. Apakah menurutmu dagingku semudah itu dipatahkan? Saya tidak akan mati. Aku baru saja meminjammu untuk memunikan jiwa. Kata anak kegelapan ilahi dengan dingin. Pada saat yang sama, tubuhnya yang rusak berkumpul sepotong demi sepotong, semuanya bergegas menuju sihao, berubah menjadi pelindung daging untuk menutupi tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang jahat. Semua potongan daging anak kegelapan ilahi terbang, hendak membungkus sihao dan berkumpul di sekitar tubuhnya. Penyempurnaan gelap, anak kegelapan ilahi berteriak keras. Dia akan mengubah dirinya menjadi tungku untuk menyegel pihak lain, menyempurnakannya dan menyerap semua energi vitalnya. Jangan mencoba menempelkan emas di wajahmu. Dagingmu memang kokoh, tapi selama seseorang mengetahui titik lemahnya, dagingmu akan mudah dibongkar, kata sihao. Sambil berbicara, dia bertarung melawan makhluk kuno aneh dari negeri surgawi. Cahaya pedang membubung ke langit, bersinar tanpa henti. Semua orang terguncang. Pembunuh tertinggi memang menakutkan seperti yang diduga. Membakar Sihao mengeluarkan teriakan keras. Seutas energi abadi keluar dari tubuhnya, membawa sisa api 10 ribu dao, terbakar dengan ganas, memanggang potongan daging anak kegelapan ilahi yang berkerumun. N Terhadap hal ini, anak kegelapan ilahi menjadi ketakutan, dengan cepat menghindar. 10 ribu sisa api ini sangat menakutkan. Sial Sihao bertarung melawan raja negeri surgawi sambil melepaskan energi pedang untuk meretas anak kegelapan ilahi. Hal ini membuat banyak orang tercengang. Kapankah orang aneh kuno di negeri surgawi pernah berhadapan dengan orang seperti ini sebelumnya? Namun, saat ini, dia dicegat, melepaskan serangan paling kuat. Betapa hebatnya, layak menjadi orang aneh yang menakutkan yang bahkan bisa membuat 10 raja mahkota dan ningcuan waspada. Pikiran beberapa orang terguncang. Sial Kuali kecil hitam itu bergerak, melepaskan seberkas cahaya luar biasa, menekan ke arah Sihao. Ekspresi Sihao berubah. Dia membelah kekosongan itu, dengan cepat melarikan diri. Hong Kuali kecil yang ditampilkan kekuatannya menghancurkan tempat itu, kekuatannya tak terbayangkan. Boom Kuali itu turun. Roh primordial anak kegelapan ilahi bergetar dan terjatuh. Jelas sekali bahwa kuali ini mempunyai masalah, sudah rusak pada era arcai. Setelah menampilkan serangan ini, ia tidak dapat dikendalikan lagi. Kalau tidak, jika ini adalah kuali makhluk tertinggi yang tak tertandingi, kuali ini tidak mungkin dibawa ke dalam immortal ancien. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Sihao tidak lagi mengkhawatirkan raja negeri surgawi di sisinya, meninggalkannya untuk mengejar anak kegelapan ilahi. Boom Potongan daging muncul, bergegas menuju anak kegelapan ilahi, mengelilingi roh primordialnya untuk bergabung kembali. Sihao mengacungkan pedangnya, pancarannya luar biasa. Sial Tujuannya bukanlah seseorang, melainkan kuali itu. Pedang abadi diretas, merebutnya dari sisi anak kegelapan ilahi, dan segera merebutnya. Kembali Teriak anak kegelapan ilahi, memanggil kuali kecil. Dagingnya telah bergabung kembali, menyatu menjadi satu. Ini adalah tubuh misterius yang tersisa sejak era arcaik, tidak dapat rusak dan tidak dapat dipecahkan. Kuali itu sunyi dan diam, tidak bergerak sama sekali. Hahaha, Sihao tertawa keras, kuali kecil disangga oleh tangannya. Dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Pihak lain tidak dapat memerintahkan artefak ini meskipun dia adalah masternya. Kenyataannya, dia bahkan tidak mencoba untuk menekannya, hanya memegangnya dengan santai di tangannya. Kuali ini sangat berat. Kelihatannya sebesar kepalan tangan, tapi berat di tangannya. Ini bukan karena efek dari teks tulang, melainkan karena beratnya yang mencapai beberapa ratus ribu jin. Selalu dikatakan bahwa emas abadi gelap sangat berat, sepertinya memang demikian. Sihao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah keuntungan yang luar biasa, kuali kecil seukuran kepalan tangan ini berisi emas abadi yang tak tertandingi. Sekalipun saat ini sudah rusak, materialnya saja sudah cukup untuk membuat sekte-sekte besar di 3.000 provinsi di alam yang lebih tinggi menjadi merah karena keserakahan, bersedia berperang memperebutkannya. Pupil anak ke-8 nilahi berkontraksi. Pihak lain bersikap begitu tenang dan tenang, menilai kuali kecil ini seolah-olah dia benar-benar dilupakan. Ini juga merupakan jenis penghinaan. Tubuhnya bersinar. Segala jenis teknik berharga meletus, berputar-putar dengan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan. Cahaya-cahaya ini berkumpul, membentuk pemandangan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, kuali kecil itu bergetar dengan suara weng-weng, ingin kembali ke sisi anak kegelapan ilahi, seolah-olah ada hubungannya dengan dia. Si Hao tertawa keras lagi. Kuali ini hanya mengenali daging itu, sepenuhnya menunjukkan penghinaan terhadap roh primordialmu. Kamu masih malu untuk mencoba mengendalikannya? Ini adalah ejekan yang tidak terselubung. Itu membuat anak kegelapan ilahi terlihat sangat buruk. Karena ini masalahnya, aku akan menerimanya menggantikanmu. Anda tidak cocok untuk menggunakannya. Kata-kata si Hao tidak sopan sedikitpun saat dia berbicara. Ini bisa dianggap sebagai balasan kepada pihak lain yang memanggilnya serangga tadi. Wajahnya membawa senyum cemerlang. Era arcaik, tahun-tahun yang gemilang. Kemampuan ilahi, ayo! Kata anak kegelapan ilahi dengan tenang. Dia memulihkan ketenangannya. Ruang di antara alisnya bersinar, dan kemudian jejak aneh muncul, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Keluarkan saja apapun yang kamu punya agar kamu tidak merasa menyesal di kemudian hari. Si Hao tampaknya tidak khawatir sama sekali. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Si Hao menghilang dari lokasi aslinya, bergegas ke depan. Pedangnya terhunus, membelah kekosongan, dan kemudian dia sendiri masuk. Di dalam celah kehampaan yang besar, suara kengki yang terdengar memekakkan telinga. Simbol-simbol bergemuruh, mengalir keluar seperti sungai. Si Hao bertempur hebat melawan Raja Negeri Surgawi. Karena keduanya begitu dekat, indera keilahiannya sangat tajam, menatap orang aneh kuno ini sepanjang waktu. Pergi? Anda salah. Saya hanya tidak terbiasa terpapar sinar matahari. Akan ada waktu untuk bermain denganmu. Kata Raja Kuno Negeri Surgawi. Suaranya seperti serigala yang rakus, sangat memekakkan telinga dan menakutkan. Membunuh. Secercah cahaya aneh melayang. Ruang di antara alis anak kegelapan ilahi mengeluarkan cahaya, membentuk dunia kecil yang tidak jelas. Pikiran si Hao terguncang. Di dunia kecil ini, sebenarnya ada kuburan kuno di mana-mana, dingin dan sepi, tempat yang sunyi. Kubur langit, kubur bumi, kubur manusia. Teriak anak kegelapan ilahi. Ketika enam kata ini dibunyikan, langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah ada hukum surgawi yang disentuh. Kekosongan itu menghasilkan kilat, bergemuruh karena kebisingan. Di kejauhan, semua orang menjadi tercengang, lalu mereka menggigil kedinginan, lapisan rambut putih halus muncul di tubuh mereka. Itu karena ini adalah senirah Asia legendaris yang menyeramkan dan menakutkan. Teknik ahasya tiga pemakaman. Wajah seseorang menjadi pucat, mengatakan ini dengan lembut. Jenis kekuatan teknik berharga ini aneh, kuat, dan menakutkan, dikabarkan telah mengubur makhluk abadi sebelumnya, hanya saja, karena alasan tertentu, teknik itu hilang dalam warisan, jarang terlihat oleh orang-orang di dunia selanjutnya. Tidak ada yang mengharapkan anak kegelapan ilahi untuk menampilkannya. Bagaimana ini tidak membuat orang lain merasa terkejut? Bahkan teknik berharga seperti ini pun muncul. Apakah dunia ini akan dilanda kekacauan? Boom! Saat menghadapi serangan ini, Sihau tidak merasa takut, bertarung melawan musuh ini secara langsung, menggunakan teknik tertingginya sendiri. Suara gemuruh terdengar di udara, seolah-olah genderang langit sedang bergemuruh. Boom! Kembang api segera bersinar terang, cukup untuk menerangi seluruh alam roh emas. Inikah metode tiga rahasia pengeburan? Tidak ada yang spesial. Sihau tertawa keras mengejek. Dunia kecil itu pecah. Semua kuburan kuno retak. Ada makhluk di dalam, ingin merangkak dan bergabung dalam pertempuran, tetapi pada akhirnya, mereka semua menjadi redup, menghilang sepenuhnya. Kenyataannya, Sihau tahu bahwa teknik ini menakutkan, pasti mendominasi dan tirani, hanya saja simbolnya tidak lengkap, sehingga anak kegelapan ilahi tidak dapat menampilkannya sepenuhnya. Itu sebabnya ia tidak bisa menampilkan kekuatan iblisnya yang sebenarnya. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar mereka bergetar. Spanduk muncul satu demi satu di sekelilingnya, menutupi tempat ini dan mengelilingi seluruh medan perang, menjebak Sihau di dalamnya. Jun Dao muncul. Sudut bibirnya membawa niat dingin. Cukup, persiapannya sudah selesai. Sekarang kita bisa membunuhnya secara perlahan. Jelas bahwa dia telah tiba sejak lama, dengan anak kegelapan ilahi dan yang lainnya menahan Sihau. Dia membagikan basis formasi, spanduk ajaib yang telah dia persiapkan sebelumnya ke seluruh lingkungan, mengunci semuanya. Formasi besar sekarang sudah ada. Batu nomor satu di dunia ada di sini, namun kalian semua berani bertindak kurang ajar? Batu penyerang ilahi muncul, membuka mulutnya dan memuntahkan semua jenis cahaya warna-warni. Seolah-olah bintang jatuh melintas, cemerlang dan indah. Spanduk formasi berkibar, menentang formasi besar ini dengan kekerasan yang sama. Heng, meskipun beberapa efek formasi dilawan, lalu bagaimana? Sekarang kami semua sudah di sini, menurutmu kami akan membiarkanmu pergi. Jun Dao mencibir. Dia kemudian melihat ke langit, menebus kesalahan terhadap anak suci kuno. Kami akan menangkap huang terlebih dahulu. Setelah masalah ini, saya bersedia menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Dia juga mengambil tindakan, bergabung dalam pertempuran ini, namun dia tidak mendekat, hanya menyerang dari jarak jauh. Dapat dikatakan bahwa raja dari negeri surgawi terlalu kuat. Bahkan tanpa mengandalkan pembunuhan, kekuatan bertarungnya saja sudah sangat menakutkan. 99 Kemampuan Ilahi Dao, tampillah. Teriak anak kegelapan ilahi. Dia benar-benar pecah dengan sendirinya, sedikit dagingnya terbang, dan setelah membungkus roh primordialnya, masih ada 99 keping. Mereka bersinar cemerlang, semuanya bergegas mengelilingi si Hao. Astaga! Beberapa lusin kemampuan ilahi tersegel di dalam daging. Ini, sungguh aneh. Bagaimana seseorang bisa menghentikan ini? Semua orang berteriak ketakutan. Apa yang mereka lihat sungguh terlalu mengejutkan. Ini adalah bagian paling kuat dari anak kegelapan ilahi yang tidak dapat dibongkar. 99 bagian yang menyegel teknik berharga. Tak perlu dikatakan lagi, kehidupan sebelumnya memiliki asal-muasal yang menakutkan. Suatu jenis teknik berharga dengan setiap potongan daging, semuanya dilepaskan secara terkonsentrasi. Hem Tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Mereka tidak ditumpangkan satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka, hanya menggunakan daging yang tidak biasa ini untuk menyerang musuh. Saya akan membiarkan Anda melihat seperti apa teknik surgawi yang tak tertandingi, bagaimana menggabungkan berbagai jenis kemampuan ilahi. Sihau tertawa dingin. Kemudian, dia mengaktifkan seni surga ke-8 ke-9, mengaktifkan semua kemampuan ilahi untuk menyerang potongan daging itu. Tempat ini segera meletus, meledak total. 99 kemampuan ilahi yang hebat, meskipun jumlahnya besar, mereka tidak dikendalikan oleh seseorang, melainkan secara naluriah dilepaskan oleh daging. Itu sebabnya dia bisa menghindarinya. Bahkan orang aneh kuno Jundao dan negeri surgawi pun mundur, tidak ingin terjebak dalam hal ini. Anak ilahi kuno tidak datang, duduk di batas cakrawala, hanya terus melantunkan kitab suci, untuk sementara tidak mengambil tindakan. Akibatnya, ancaman terbesarnya saat ini adalah Raja Negeri Surgawi. Dia muncul dan menghilang secara tak terduga, sulit untuk dilawan. Anak suci kuno, kamu masih tidak akan mengambil tindakan? Teriak anak kegelapan ilahi. Bagus! Setelah suara gemuruh, langit dan bumi bergetar. Dia masih tidak datang, hanya melantunkan kitab suci di sana. Aura misterius mengelilingi tempat ini. Kitab suci sembilan surga ke sepuluh bumi. Pada saat ini, ketika teknik surgawi yang tak tertandingi ini muncul, simbol tak berujung terbakar dalam kehampaan, membuat seluruh dunia ini menjadi sangat berbeda. Sangat menakutkan. Pada saat ini, ada kekuatan, hanya aku yang tertinggi, di bumi ke sembilan langit ke sepuluh yang menyebar, tidak berbentuk dan tanpa substansi saat melonjak menuju si hau. Membunuh! Teriak Jundao, mengaktifkan teknik berharga dari kejauhan. Secara diam-diam, makhluk kuno aneh dari negeri surgawi menyerang sekali lagi. Mati! Teriak anak kegelapan ilahi. Empat ahli hebat mengambil tindakan pada saat yang sama untuk menekan dan membunuh si hau. Situasinya sangat berbahaya. Si hau mengungkapkan ekspresi serius. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Pupil matanya berkedip-kedip, dan segera setelah itu, dia membuat keputusan. Dia akan menyerang yang terlemah terlebih dahulu. Dengan suara peng, kekosongan itu pecah. Dia menghilang dari lokasi aslinya, arah menuju Jundao. Teknik berharga yang paling kuat meletus, serangan mengamuk meletus. Langit mulai terbakar, langit terdistorsi, ambruk. Boom! Kepingan salju bermekaran. Si hau menderita pukulan, serangkaian darah yang diambil oleh simbol kitab suci sembilan surga ke sepuluh bumi. Namun, dia menekan Jundao hingga ekspresinya berubah. Mereka terus-menerus bentrok, dan dengan suara peu, dia diguncang hingga mulutnya mengeluarkan darah. Kamu! Segera setelah itu, si hau menghilang sekali lagi, langsung tiba oleh anak kedelapan ilahi yang telah menyusun kembali tubuhnya dan menyerangnya, menyerang dengan panik. Ini adalah target sebenarnya. Darah memercik dari bahunya, tertusuk oleh energi pedang aneh-aneh dari negeri surgawi. Namun, dia sudah dalam kondisi mengamuk sepenuhnya, menampilkan semua metodenya. Tipe ketiga dari simbol makhluk tertinggi menjadi semakin jelas, terukir di pedang abadi, kekuatannya merajalela. Semua orang menjadi tercengang. Si hau terlalu kejam. Tidak diketahui berapa banyak luka yang dia alami saat melawan anak kedelapan ilahi, benar-benar bertarung dengan nyawanya. Ah, anak kedelapan ilahi memiliki banyak potongan daging yang terkelupas, menghilang selamanya, tidak muncul lagi. Itu semua adalah titik lemahnya. Kali ini, si hau mengabaikan daging abadinya yang tidak bisa dipecahkan, langsung menyerang area penting. Itu karena dari awal pertarungan hingga saat ini, dia sudah mengetahui anak kegelapan ilahi, memahami area mana yang sudah lapuk, area mana yang masih kokoh dan tidak bisa dipecahkan. Anak suci kuno, Raja Negeri Surgawi, kalian semua masih tidak akan membunuhnya, teriak Jun Dao. Ini adalah kesempatan langka, namun dua anggota terkuat tidak melakukan banyak hal. Raja Negeri Surgawi selalu seperti ini, menunggu orang lain untuk bertarung terlebih dahulu. Dia hanya ingin memberikan pukulan fatal pada saat kritis. Sementara itu, anak suci kuno yang melantunkan kitab suci tidak terlalu tertarik untuk melakukan serangan gabungan. Pertempuran sengit dan kacau terjadi. Peo. Jun Dao kehilangan lengannya. Setelah dipotong langsung meledak. Peo. Kilatan cahaya berdarah lainnya bisa dilihat. Anak kegelapan ilahi menerima pukulan serius. Saat ini, ada beberapa area di mana tulang terlihat, agak menakutkan. Si Hao mengambil pertaruhan besar, menerima pukulan serius dari kitab suci bumi ke sembilan surga. Dia melepaskan serangan terakhir, pedangnya menembus anak kegelapan ilahi di antara alisnya, dan kemudian mengayunkan pedangnya dengan keras. Ah, teriakan menyedihkan terdengar. Semangat primordial di antara alis anak kegelapan ilahi hancur. Namun, reaksi naluriah tubuh fisik itu terlalu kuat, langsung berjuang bebas, jatuh ke bumi. Roh primordial sudah menembus, hanya dagingnya yang tersisa, bisakah kamu tetap hidup? Si Hao berkata dengan suara lembut. C. Raja Negeri Surgawi melancarkan serangan tersembunyi. Menekan. Di batas cakrawala, anak suci kuno melantunkan kitab suci. Kitab suci sembilan surga ke sepuluh bumi meletus, menekan dari semua sisi. Membunuh. Bahkan ekspresi Jun Dao yang bersenjata tunggal menjadi serius dan tegas, menyeran dengan panik. Tiba-tiba, dengan suara Hong, kekosongan itu pecah. Formasi di sekitarnya hancur, kekosongan tak berujung terbakar, dan kemudian terbelah. Pemandangan itu sangat mengerikan. Apa itu? Banyak orang berteriak ketakutan. Dalam kehampaan, semuanya buram, tapi orang masih bisa melihat taman obat kuno. Aroma yang mengejutkan tercium dari dalam. Astaga! Taman pengobatan abadi muncul. Kebun pengobatan kuno dari zaman besar terakhir telah terbentuk. Semua orang merasakan bahwa peluang besar telah tiba. Selalu ada desas-desus bahwa taman obat paling kuno dan misterius melayang melalui kehampaan, sulit ditemukan, tetapi kadang-kadang muncul. Apa yang mereka lihat sekarang pasti cocok dengan gambaran ini. Si Hao mengangkat kepalanya, tampak tercengang juga, sangat terguncang. Itu karena dia melihat pemandangan yang aneh. Tidak perlu dijelaskan obat-obatannya, semuanya luar biasa cemerlang, bersinar luar biasa cemerlang. Mereka penuh sesak, dan aroma obatnya kaya. Hal yang paling mengejutkan adalah dia melihat seekor kura-kura seputih salju menggendong seorang wanita berpakaian putih. Abadi! Ada yang abadi! Yang lain berteriak, menatap taman obat kuno dan tidak jelas itu. Yang lain tidak tahu, tapi si Hao mengetahui keberadaannya cukup lama. Dia telah mendengar pohon anggur ilahi langit kuno membicarakannya, mengatakan bahwa ini adalah obat umur panjang yang berasal dari zaman besar terakhir, hidup sampai sekarang, bersembunyi di dalam taman pengobatan kuno. Si Hao Raja Negeri Surgawi menghilang, memasuki aliran sungai yang kacau dan memasuki taman pengobatan kuno itu. Anak suci kuno juga tidak bisa tetap tenang, juga bergegas mendekat. Si Hao tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Dia juga bergegas ke aliran kehampaan yang kacau. Hong! Tempat ini bergemuruh. Para ahli dari semua ras berkumpul, bergegas maju bersama, melakukan segala yang mereka bisa untuk memasuki taman pengobatan abadi kuno itu.